Intro Saya akan angkat Aditya Baik, salam salam Lanjut, lanjut Lanjut yang lain Ini Yang angkat Sekarang Aditya Silahkan Salam Sadar Mohon Aditya Aditya Salam Sadar Oke, salam Assalamualaika Ya Ahlil Jahannam Begini Saya langsung Mulai aja ya Dalam sejarah kehidupan Dalam sejarah kehidupan Umat beragama Telah ada banyak spesies Yang mengalami Kepunahan Akibat seleksi alam Kita ketahui Bahwasannya Pengikut Yesus itu Dari sisi finansial Atau materi Bisa dikatakan Beruntung lah Atau Mampu Seperti itu Tetapi Dengan kemampuan itu Pengikut Kristus Tidak mampu Menghalangi Tidak mampu Menghalangi Kepunahan Akibat seleksi alam Misalnya Seperti Dihalalkannya Minuman keras Kalau dalam Islam Itu jelas Minuman keras itu Diharamkan Nah sementara Di ajaran Kristus Minuman keras itu Tidak diharamkan Inilah salah satu Pemicu Cepatnya meninggal Pengikut Kristus Tadi Karena pengaruh alkohol Itu seleksi alam Yang pertama Dan seleksi alam Yang kedua Dilarangnya Menikah pastor Ini yang paling Fatal Kalau ini Akibatnya Pastor tidak mempunyai keturunan Suka tidak suka Maka Keturunan Keturunan Pengikut Kristus Akan kuna Dengan sendirinya Itulah Bencana alam Yang sangat dah siap Yang ketiga Umat Islam Mengharamkan KB Dengan 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 alasan Setentu Dan Tidak melarang Menikah lebih dari satu Otomatis Pertumbuhan Islam itu Akan selaras Dengan alam Sementara Yang ikut Kristus Banyak yang tidak Berani punya anak Bahkan Kalaupun menikah Tidak di batas KB dua anak Belum lagi nanti Meninggal Asih padarkoba Dan sebagainya Artinya Disini akan Saya katakan Umat sebelah Tidak perlu kita Busuhi Tidak perlu kita Kirim-kirim Indomie Seperti Umumnya Apa itu Misionaris Seperti itu Tapi Karena kami Jadi Jangan banyak Panjang Jangan khotbah Disini Pak Aditya Saya mau kasih Tahu kepada Anda Bahwa Orang yang Akan Memasuk Terakhat Baca Hanam Itu Sesuai Al-Quran Surat 107 Al-Ma'un Ayat 4 Al-Ma'un Dan tidak ada Seorang pun Daripada Amu Melainkan Mendatangi Neraka Itu Hal itu Merupakan Suatu Kemestian Yang sudah Ditetapkan Jadi Yang akan Menempati Neraka Itu Yang pertama Orang yang Sholatnya Lalei Yang kedua Orang Tidak akan Masuk Surga Dia akan Mendatangi Neraka Dan neraka Itu Bukan Tempat Wisata Bukan Tempat Cucian Sekali Neraka Kekal Di Neraka Sebagaimana Dikatakan Surat 43 Ayat 74 Orang Yang Berdosa Itu Akan Disiksa Di Dalam Neraka Jahannam Kekal Selama Lamanya Jadi Sekali Lagi Ahli Neraka Itu Adalah Orang Yang Sholat Lima Waktu Kenapa Karena Sholat Lima Waktu Itu Bukan Menyembah Allah Tapi Mendirikan Tiang Agama Orang Yang Mendirikan Tiang Agama Itulah Yang Akan Kembarinya Ke Neraka Ini Harus Tegas Karena Memang Itu Kebenaran Al-Quran Orang Yang Sholat Lima Waktu Itu Bukan Melaksanakan Perintah Allah Tapi Melaksanakan Perintah Kitab Kuning Ini Kitab Karangan Manusia Sholat Lima Waktu Itu Karangan Sehnawawi Al-Bantani Karangan Manusia Yang Ada Di Arab Jadi Pak Aditya Sadarlah Hente Karena Orang Yang Akan Masuk Neraka Orang Orang Yang Sholat Tidak Ada Orang Kristen Orang Nasrani Itu Orang Berhiman Ya Oh Ya Jadi Anda Jangan Ngelantur Disini Makanya Kalau Bertanya Itu Satu Poin Satu Poin Jangan Banyak Banyak Bingung Saya Nafsirkannya Ini Saya Jawab Orang Yang Masuk Neraka Aja Orang Yang Masuk Neraka Orang Orang Yang Akan Selaka Itu Orang Sholat Dan Orang Yang Mendatang Orang Islam Ya Itu Ayatnya Di Al-Quran Oke lah Oke lah Terlepas Itu Pak KC Jadi Pastor Jadi Penita Tapi Bagi saya Pak KC Itu Bukan Parikh Ya Tersaralah Itu Itu Saya Kasih Tahu Bahwa Tidak Ada Ayatnya Muhammad Akan Membawa Ke Sorga Muhammad Sendiri Dia Masih Dalam Barjah Sekarang Di Madinah Dikubur Jadi Bagaimana Mungkin Pengikut Muhammad Akan Masuk Sorga Muhammad Sendiri Tidak Masuk Sorga Mau Lewat Mana Begini Begini Nabi Muhammad Itu Kalau Dicari Muhammad Bin Abdullah Memang Memang Tidak Ada Dalam Al-Quran Katat Yang Muhammad Bin Abdullah Nama Tidak Ada Tapi Kalau Nama Muhammad Atau Ahmad Itu Disebutkan Empat Kali Kan Itu Ada Kenapa Nabi Nama Nabi Muhammad Kalau Bicara Itu Jangan Lari-Lari Kalau Muhammad Yang Dibahas Muhammad Saja Anak Siapa Bagaimana Harus Jelas Dan Dimana Ayatnya Muhammad Akan Menyelamatkan Umatnya Coba Coba Tampilkan Ayatnya Tampilkan Ayatnya Begitu Memang Secara Spesifik Tidak Disebutkan Seperti Itu Tetapi Ada Misalnya Bagaimana Orang Yang Selamat Dalam Islam Itu Oh Harus Bertakwa Menjalani Perintah Yang Ditetapkan Tuhan Menjauhi Larangan Larangan Ditetapkan Tuhan Seperti Itulah Gak usah Menjauhi Larang Larangannya Soalnya Ayatnya Saja Muhammad Bin Abdullah Akan Menyelamatkan Itu Dimana Ayatnya Jadi Anda Ini Jangan Asumsi Jangan Anda Mengada Ada Yang Tidak Ada Di Quran Itulah Anda Ini Menyimpangkan Manusia Dari Kebenaran Kepada Ketidak Benaran Begitu Waditya Gampang Buktikan Saja Ayatnya Dimana Kalau Memang Benar Muhammad Itu Menyelamatkan Oke Kalau Tidak Ada Di Quran Ngapain Dipercaya Tertulis Tidak Bagaimana Mungkin Nanti Kenyataannya Begitu Oke Oke Terlepas Dari Selamat Dan Tidak Selamat Nah Terserah Apakah Bagaimana Apakah Memandang Seperti Itu Cuman Yang Saya Hasil Di Bagaimana Menurut Pandangan PKC Itu Di Eropa Banyak Geraja Yang Dijual Bahkan Dijadikan Di Beli Orang Selan Sudah Nggak Usah Ngelantur Ke Yang Lain Di Eropa Nggak Usah Cerita Itu Maksud Anda Ini Mau Selamat Atau Tidak Kalau Kamu Mayaki Bahwa Ikut Muhammad Akan Selamat Coba Dalilnya Dimana Biar Orang Kristen Mendengar Bahwa Umat Muhammad Muhammad Itu Kan Selamat Gitu Selamat Jadi Jangan Masalah Kereja Nggak Usah Begini Oke Saya Turunkan Dulu Ini Bagian Yang Lain Dulu Pengen Menanggapi Ya Pak Ditya Mohon Maaf Nanti Diangkat Lagi Terima Kasih Oke Sekarang Saya Angkat Abdullah Salam Sadar Anggapan Dari Abdullah Silahkan Salam Sadar Pak KC Tuhan Yesus Memberkati Pak KC Pak KC Bisa Dinaikkan Lagi Si Hassan Dan Aditya Itu Tidak Bisa Tiga orang Dinaikkan Sekaligus Soalnya Dia suka Ngijel Oke Mana si Hassan Tidak apa-apa Hassan Hassannya Tidak ada Keluar Kayaknya Kabur Oke Aditya Aditya Oke Aditya Saya Angkat Silahkan Mau diskusi Aditya Ada yang bertanya Tentetik KC Silahkan Nah Oh Saya Anda Tidak Alkitab Oh Oke Pertanyaan Saya Adalah Apa yang Ingin Apa yang Ingin Anda Tanya Oke Pertanyaan Saya Adalah Apa yang Ingin Anda Tanyakan Tanya 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 Super Pinter Jadi Kalau Orang Lain Pertanya Boleh Soalnya Dia Mau Melancur Oke Kalau Saya Oke Saya Baik Pak Silahkan Pak Yono Pak Sebelum Pak Harion Islam Kristen Saya Jawab Pertanyaannya Tadi Pak Hassan Yang Pertama Kenapa Orang Kristen Katanya Tidak Melakukan Hukum Taurat Orang Kristen Itu melakukan hukum Taurat ya Taurat Musa tetapi tidak ada satu manusia pun sanggup melaksanakan dan melakukan mentaati hukum Taurat semua pasti binasa karena tidak ada yang sanggup ya hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada Musa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah tanah perbudakan menuju tanah kanaan supaya Allah memperlihatkan dirinya bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus Allah yang suci, Allah yang maha benar ya tidak bisa diduakan ya oleh sebab itu Allah pada perjanjian lama dia memberikan hukum Taurat supaya bangsa Israel menaati hukum itu, nah sekalipun diberikan hukum Taurat itu tapi bangsa Israel tidak ada satupun sanggup melakukannya dan melaksanakannya, mereka melanggar karena manusia tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat nah oleh sebab itu diberikanlah Yesus Kristus ya untuk menggenapi hukum Taurat itu makanya kekristianan itu sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan ya jadi Yesus itu tidak membatalkan hukum Taurat tapi menggenapi hukum Taurat ya jadi oleh karena kasih belas kasihan dan kasih karunia Allah di dalam Kristus kami bisa diselamatkan bukan melakukan hukum Taurat itu karena manusia tidak ada satupun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu termasuk ya 10 perintah Taurat Musa di dalam dua lobat itu nanti baca di dalam keluarannya nah oleh sebab itu Hasan juga harus mengerti nah yang kedua tadi juga Hasan bertanya mengenai oh dari mana Yesus memperoleh memperoleh kuasa itu setiap melakukan mujizat nah Hasan tidak mengerti bahwa Allah itu Allah yang Esa di dalam keesaannya itu Allah memiliki firman ya firman itu yang telah menjadi manusia disebut manusia Yesus Yohanes 1 pasal yang ke-14 pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah Yohanes 1 pasal yang pertama dan firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Yohanes 1 pasal ke-14 nah bagaimana orang bisa mencapai atau sampai kepada Allah Bapak hanya melalui Kristus Yohanes 1 pasal yang ke-18 dikatakan di sana bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya jadi untuk kita sampai kepada Bapak itu harus melalui Yesus yang telah menjadi manusia tadi ya firman Allah itu jadi makanya Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku jadi orang tidak akan sampai kepada Bapak tanpa melalui Yesus ya orang tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini dari kolong langit ini sejak Adam sampai sekarang melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak itu Kristus dialah yang menyatakannya jadi kita untuk sampai kepada Allah halalimuannya Kristus makanya dikatakan ya Yohanes 3 pasal yang 15 berkata setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal Yohanes 3 ayat 36 berkata barang siapa percaya kepada anak kepada Yesus ia beroleh hidup yang kekal tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup dan murka Allah ada atas orang itu ya jadi orang para antara Allah dengan manusia itulah firman sang firman Yesus Kristus yang menjadi manusia ya jadi Anda tidak bisa kepada Allah langsung tapi firman yang menjadi manusia itu yang diam diantara kita dialah yang menyatakan Allah itu sendiri Yesus adalah Allah Roh Kudus adalah Allah Bapak adalah Allah apakah tiga Allah? tidak Allah itu adalah Esa tapi di dalam keesaannya dia memiliki tiga pribadi ya bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan satu ya tadi juga tadi disinggung tadi Hanes pulai 30 saya tambahkan lagi Pak KJ supaya orang-orang saudara muslim ini sudah mengerti aku dan Bapak adalah satu artinya Yesus yang adalah Allah satu hakikat dengan Bapak ya baca nanti satu perikot itu mengenai pekerjaan apa yang Yesus lakukan adalah yang Bapak lakukan mereka satu di dalam pekerjaan makanya Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu ya jadi Hasan ya jadi jangan sampai kebolak-balik ya memelintir air kita dicatut lagi dicatut lagi menafsirkan sendiri ya jadi kalau bisa Pak KJ kalau ada sudah-sudah kita umat muslim bertanya seperti ini tolong dimasukkan orang Kristen supaya bisa menjawab tidak apa-apa mereka bertanya dan itu kesempatan kita sebenarnya untuk menginjil mereka bingung dan mereka salah menafsirkan dan mereka tidak memahami itu wajar karena mereka tidak imani nah saya anjurkan kepada Pak KJ kalau mereka bisa bertanya tanya aja ya itu kesempatan kita untuk memberitakan nama Yesus itu tidak usah di klik Pak tidak apa-apa menurut saya ya Pak ya itu kesempatan kita opportunity kita untuk menyatakan apa sih ketuhanan jadi seringkali tadi Pak Asam mengatakan aku mau meninggung ketuhanan ini oh silahkan ya tadi saya sudah sudah keluar sayang sekali saya bisa jawab yang bisa saya jawab dari Alkitab ya dan misalnya Pak KJ ada lagi yang Islam yang mau apa silahkan terima kasih terima kasih Pak Abdullah jadi saya sebenarnya tidak ngekik sebenarnya tapi mereka mungkin terlalu itu terlalu lama mungkin dia keluar sendiri yang setia itu biasanya aditya saya bukan cuma kengeyelannya harus bagi-bagi waktu orang 2 menit 2 menit nyadarlah biar kita ini mengalir gitu jadi apa yang disampaikan itu mana yang benar biar penonton yang menilai itu yang saya maksud oke silahkan Pak Pak Haryono Pak Haryono salam sadar Pak KJ salam sadar dan berkati Tuhan Yesus berkati mengenai minuman ini Pak mengenai mabok lah ya kalau orang ini sepengetahuan saya ya kalau orang mabok karena minuman itu itu biasanya akan akan timbul kejujuran dari dalam hatinya yang paling dalam kalau orang mabok ya kalau orang mabok kemudian sahabatnya bertanya kepadanya maka akan timbul akan keluar kejujuran dari dalam hatinya yang paling dalam itulah kalau orang mabok jarang gak pernah orang mabok itu membunuh orang gak pernah itu kelahi pun ya berjalan aja sudah gak mampu apalagi mau kelahi sempoyongan sempoyongan tapi kalau mabok agama nah ini yang ini yang ini adik silakan ada yang bertanya oke ya ada pertanyaan tar dulu tar dulu tar dulu saya beri kesempatan dulu kepada manusia baru nih giliran manusia baru berbicara dulu oke nanti tanggapi sama aditya ya bagian waktunya 2 menit 2 menit oke manusia baru diunmud mic nya manusia baru halo oke aditya dah masuk aditya ini manusia manusia baru ini oke oke berhubung kapasitas saya disuruh bertanya maka akan saya bertanya seperti ini oke minum minum penyikonta itu melihatkan dan minum minuman keras itu membunuh kita itu itu sudah pasti itu sudah teruji pertanyaannya disini kalau pastor tidak menikah tidak bisa dipungkiri maka tidak akan mendapat keturunan itu sudah pasti pertanyaannya adalah bagaimana umat Kristen bisa membentengi umatnya agar tidak punah dari apa dengan ajaran-ajaran yang tidak menikah seperti pastor tadi terus apa boleh minum homework seperti itu kan terus sahabat-sahabat namanya tidak tahu saya kalau narkoba itu dilarang apa tidak dikristian saya kurang tahu kira-kira itu yang harus dibuat dari kalangan Kristen untuk membentengi agar umat Kristen itu tidak punah oleh alam ini sendiri seperti itu Monggo saya coba saya bisa bantu jawab Pak KC izin Pak boleh boleh baik ya makasih ya sudah bertanya Allah berfirman untuk penuhilah bumi ya betul ya jadi seluruh umat manusia itu pada kita bisa menikah ya justru pernikahan itu adalah kekudusan bagi Tuhan nah pastor ya itu pendeta di dalam katolik mereka tidak menikah itu juga tidak melanggar firman Tuhan firman Tuhan berkata dalam surat Rasul Paulus berkata alangkah baiknya kalau kamu bisa menahan dan menjadi tidak batu sandungan boleh tidak menikah ya jadi itu yang dipegang tapi tidak semua orang bisa punya karunia untuk tidak menikah nah pastor ya di dalam katolik mereka tidak menikah karena mereka diberi karunia Allah mereka tidak menikah itu sungguh-sungguh kudus dan suci di hadapan Tuhan dan itu adalah amanat anugerah kasih setia Tuhan yang Allah anugerahkan bagi para pemimpin pemimpin gereja katolik dan tidak semua justru bagaimana kita tidak bisa apakah mereka punah tidak akan punah kekristianan itu tidak akan punah ya jadi kekristianan itu bukan agama tapi pengikut kristus jadi kami tidak akan punah yang kedua mas Adin bagaimana minuman-minuman keras minuman-minuman karis itu justru kalau kamu memahami kiriman Tuhan kekristianan lah yang menjaga kekudusan dan kesucian tubuhnya supaya tidak terkomendasi dengan minuman-minuman keras tapi di Eropa memang ada bisa juga minum beralkohol tapi kadar ya kan dingin-dingin musim dingin itu tubuh kita juga bisa minum anggul tapi kadar alkoholnya itu kecil jangan sampai memabukkan gitu ya jadi kekristianan menganut sistem kekudusan dan kesucian karena Allah itu kudus dan suci dan baik tubuh ini adalah baik tubuh Tuhan yang harus dijaga karena di tempat tubuh ini berdiam roh kudus ya ada lagi Aditya Aditya oke minum minuman keras itu entah itu porsinya sedikit atau banyak yang jelas itu membuat pikiran kita cuma bu tidak bisa kita pungkiri ya kebanyakan yang yang otaknya dipengaruhi minuman keras itu kalau menyetir mobil itu kebanyakan ya mati itu salah satunya cara punahnya bagi kepoten seperti itu terus yang kedua gini saya luruskan saya luruskan pendapatnya ya alkohol dalam kader yang melebihi normal itu membahayakan tubuh dan kesehatan manusia itu dari segi kesehatan dari segi agama juga tidak dibenarkan tapi kalau Aditya pergi ke Kutu Utara kalau ada anggur di sana yang 0, sekian kadar alkoholnya itu memberikan tubuh kamu menjadi hangat maksudnya ya jadi bukan berarti oh ya kita minum alkohol tidak salah seperti itu Anda harus memahami tubuh manusia itu membutuhkan kadar alkohol dalam kadar tertentu kalau Anda di dalam kutub es misalnya di dalam musim dingin yang minus 40 darat celstus di Eropa Anda butuh alkohol alkohol dalam arti anggur ya yang kadar alkoholnya bisa menunjukkan tubuh Anda tanpa merubah struktur mindset pikiran tubuh kita secara manusia normal itu dari kesehatan nah untuk lebih lanjut nanti Mas Aditya bisa membaca itu bukan berarti kamu sekarang nyatirp cuma alkohol mabuk kadar alkohol 50% ya kamu masuk got tidak seperti itu ya tetapi kekristianan menjawab dengan tegas hidup ini tubuh ini harus hidup kudus dan cuci bukan hanya alkohol saja tidak boleh merokok tidak boleh larut-larut malam begadang terus jadi kita harus menjaga kekudusan kesucian ini jadi jangan kamu persepsikan karena banyak minum alkohol seolah-olah kristian itu mengantikan minum alkohol tidak ya kalau kamu juga negara-negara muslim Iraq, Pakistan, Afghanistan Arab kamu kamu pernah ke Qatar enggak kalau kamu ke Qatar disana semua umat muslim disana minum alkohol kamu pernah ke Qatar enggak ya jadi kamu harus coba dulu deh ya sekali-sekali ya jangan hanya di Indonesia ya silahkan Aditya ada lagi pertanyaan lagi lebih spesifik mungkin menganekan kepanan oke terakhir saya tanya Aditya Aditya Minta pertanyaan terakhir ini terakhir 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 tanya aja kasih biar dulu Israel kasih biar dulu dia bertanya dulu kan mau nanya soalnya kan dia bilang dia bilang kan kencing onta itu sehat nah saya tanya dia pesantren yang di Indonesia yang Medisya kencing onta pesantren dimana gitu jangan jadi hoax atau Anda minum kencing onta tunggu berapa kali gitu loh jangan ngibul oke ada lagi yang bertanya ada lagi bertanya silahkan lebih spesifik atau kamu apa yuk silahkan oke 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 sebelum saya bertanya saya jawab orang buat satu ini dulu ya saya punya saya minum kencing onta terus masalahnya apa sama Anda dari para saya minum alkohol kalau lebih baik saya minum kencing onta kan seperti itu selesai masalahnya kalau anda bisa kamu buat saya kalau saya minum kencing onta iya kasih bukti kasih memang ngomong kalau simpel aja apa jalan situ ah Allah Allah Anda pakai produk kafir Allah Anda juga mengaku pencipta Anda masih pakai produk kafir saya buktinya mana saya bilangkan pesantren di Indonesia mana kasih tahu satu satu pesantren aja oke oke nanti kalau oke satu aja mana satu jawab jawab dulu jangan kebanyakan oke saya jawab oke kalau saya jawab jangan itu sakit hati karena Anda memaksa saya untuk menjawab oke Anda mengatakan semua semua elektronik termasuk pesawat apa itu produk takdir seperti itu kan orang islam itu tidak bisa naik haji kalau pesawat buatan kapir oke sekarang saya katakan begini saya ini punya uang banyak sekarang saya pesan sama Anda tolong buatkan saya pesawat ya yang pakai patriter saya mau pakai umroh soalnya saya kasih Anda satu bulan ya kalau selesai tepat waktu Anda akan sebar mahal kenapa saya saya punya uang silakan selesai dalam satu bulan nanti saya bayar agar anak-anak 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 pertanyaan pertanyaan iya pertanyaan saya Allahnya pencipta apa kafir yang jadi pencipta itu pertanyaannya duit boleh ada duit ente ada saya juga ada pertanyaan Allah pencipta maka saya tanya oke gini gini Allah pencipta dan masih lebih fokus kita lebih fokus kepada kepada kebanyakan makasih makasih masih aditi ada yang bertanya tentang kesenan iman Tuhan apa sekali lagi sekali lagi saya mungkin tidak mau bertanya masalah kita biaya saya ingin bertanya apa fenomena fenomena yang ada sekarang inilah kira-kira bagaimana tanggapan saudara ya mengenai maraknya apes dan apa itu yang kubur keislam di Eropa sana seperti itu dan itu tidak bisa dipungkiri banyak berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia makasih seperti itu contohnya sekarang di Inggris itu perkembangan islam itu ya luar biasa bahkan saya saya nangkap saya nangkap saya jawab ya nanti bisa cek gini propaganda propaganda islam tidak bisa lagi dilakukan abad yang 21 ini saya mengatakan begini seluruh pengungsi dilanda peperangan dilanda pembunuhan pakistan afghanistan oleh karena perbedaan sia oleh perbedaan dogma dan ajaran peperangan isis afghanistan pakistan mulai dari iraq sampai kepada sekarang mereka semua mengungsi kepada negara-negara eropa termasuk australia nah ada banyak ribuan bahkan jutaan diselamatkan oleh tentara inggris amerika dan uni eropa oleh karena mereka berlayar dari pakistan afghanistan oleh karena dilanda peperangan ini dan iraq ini dan sungguh miris nah pengungsi pengungsi inilah yang semua hijrah mencari kehidupan yang menjadi lebih baik mereka pergi ke eropa di eropa yang paling banyak menggunakan pengungsi itu salah satunya adalah jerman kemudian juga inggris kemudian juga skotland kemudian juga negara-negara termasuk amerika termasuk juga australia nah orang-orang yang berduin dundang exodus inilah seolah-olah orang kristen di indonesia malah dan juga ada di brunei darussalam oh islam itu berkembang di eropa tidak ya mereka luar biasa mereka itu mencari kehidupan yang lebih baik kepada eropa mereka tidak pergi ke unia dan arah mereka tidak pergi ke kualtar mereka tidak pergi ke indonesia mereka tidak pergi ke malaysia kenapa karena apa kehidupan kita harus akui kehidupan tingkat kemakmuran dan kecerdasan kehidupan yang lebih baik baik dari segi pendidikan baik dari segi kesehatan baik dari segi untuk mendapatkan pekerjaan pendidikan apapun itu nomor satu adalah di Eropa Australia juga sebagian di Amerika juga dan juga di Eropa Timur orang-orang ini semua yang ada di sana jadi saudara aditya anda tidak boleh lagi berdalik oh disana itu berkembang luar biasa tidak semua itu adalah penungsi Iraq Iran Pakistan Afghanistan yang dilanda bahkan sekarang berperang antara Arab Saudi dengan Haiti itu berperang jadi anda tidak boleh berpropaganda ada juga yang meninggung oh disana itu banyak gereja tutup tidak ada saudara saya ada di Amerika di Eropa juga ada saudara saya Kristen berkembang disana ya jadi anda tidak boleh bersyak anda hanya mendengar tolong cek dulu kebenaran apa yang saya katakan ini saya bisa bertanggung jawabkan ya sekalipun begitu banyak sekali saudara-saudara kita dari Islam itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena mereka berbaur disana oh ternyata orang Kristen yang kami alami selama ini di negara kami mengkapir orang mereka mengalami penghidupan dan yang paling ya Presiden Jerman itu Merkel itu dia mengatakan inilah saatnya kita tunjukkan kasih Tuhan itu karena kasih Tuhan Yesus itu tidak memandang suku agama golongan bergeras tanpa siapapun justru mereka memberi makanan memberi kehidupan ada orang yang anaknya 10-15 ada katanya sampai 15 dikasih makan berduin itulah kasih Tuhan itu yang ada di Eropa itu dan mereka mengenerapkan kasih Tuhan itu sehingga negaranya diberkati ingat Aditya tidak ada satupun pengungsi yak di ganda peperangan mulai dari Irak kemarin sampai Afganistan Pakistan oleh karena pembunuhan peperangan di semua di Palestina mereka pergi ke Indonesia mereka datang ke Malaysia mereka datang ke Brunei Darussalam tidak ada mereka datang ke negara-negara yang anggap kalian itu kafir tapi justru disitulah mereka mendapat kehidupan yang baik mereka mengenal oh ya ternyata yang diajarkan oleh kami selama ini tenaga adalah salah banyak orang bertobat ratusan ribu yang saya tahu kesaksian dari pengungsi ini menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat jadi propaganda Aditya itu tidak bisa diterima di era digitalisasi yang sangat dahsyat ini demikian demikian Aditya kenalilah Tuhan kenalilah Yesus supaya kamu beroleh kehidupan ya jadi kamu jangan berkakial lagi oke makasih Aditya apalagi sekarang Muhammad sudah tampil ya membongkar bahwa di dalam Muhammad tidak ada keselamatan saya yakin umat Islam banyak yang berbalik kepada Yesus tidak ada keselamatan lewat Muhammad tidak ada keselamatan lewat Islam Islam rahmatan lil'almin cuma di mulut doang gak ada kenyataannya bermusuhan dimana-mana begitu Aditya kapan ente mau sadar ya salam sadar ente belum nyadar nih mabuk agama lo aditya saya tambahin oke begini sebelum saya sadar sebelum saya sadar boleh-boleh kapan lo mau sadar sebelum lo sadar kapan lo mau sadar saya tambahin sedikit tentang tentang masalah pastor tadi jadi mengenai pastor maka mereka akan mencar ke negara-negara Eropa mereka akan jangan dipotong dulu orang lain biar kasih kesempatan Aditya gimana mengenai pastor yang tidak kawin tadi Pak Aditya itu sudah dinubuatkan sama Yesus itu tertulis di Matthew 19-12 bunyinya begini jadi biar Aditya tahu juga jenis-jenis orang yang tidak kawin ada kata Yesus begini ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri itulah pastor oleh karena kerajaan sorga itu saja pastor jadi dulu memang ada pastor yang tidak kawin tapi itu kenapa pak cing pakai cek cek kenapa kenapa cuman tampil satu orang iya lagi belajar namanya juga udah jangan banyak komentar mantap silahkan pakai video 10 itu baru dulu dulu dia itu oke udah di tiap biarnya dulu lagi mabuk agak siram pakai air panas itu saya tambah sedikit aditya tentang kebetulan saya dari sisi ketolik juga jadi saya tambah sedikit aditya kenapa pastor itu seperti yang pada pertanyaan aditya tidak menikah itu semuanya seperti yang tadi teman sampaikan bahwa ada di arkita ketika Yesus mulai memanggil murid-muridnya ada yang mengatakan Tuhan aku akan mengikut engkau tapi izinkanlah aku untuk pamitan dengan keluarga bahkan izinkanlah aku untuk apa menguburkan ayahku yang baru meninggal lalu apa kata Yesus disitu biarlah orang mati menguburkan orang mati dan barang siapa yang mau mengikuti aku tapi masih menoleh kebelakang dia tidak layak menjadi murid-muridnya nah itulah yang tadi dikatakan oleh Pak Abdullah bahwa untuk menjaga kekudusan untuk menjaga tujuannya itu tidak memikirkan lagi tentang hal-hal dunia tapi betul-betul fokus kepada pelayanan kasih itu tersendiri amin begini tapi konsekuensinya itu dengan tidak menikahnya pastur tadi maka dia akan tidak punya keturunan dan tidak punya generasi penerus maka saya bisa menarik keturunan maka saya bisa menarik sebentar sebentar benar akan punah dengan sendirinya jadi tidak perlu tidak perlu di bagaimana tidak akan punah dengan sendirinya tidak akan pernah tidak akan punah dari sejak dunia dijadikan sampai saat ini apa Kristen punah enggak ada bahkan perkembangannya akhir-akhir ini sangat besar enggak kan faktanya punya teman-teman banyak yang masuk ke aditya faktanya ini faktanya 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 faktor di apa datang pasti papanan aditya mengatakan bahwa bahwa apa itu Kristen Ortodok di sana itu mulai apa mulai tidak ada yang berminat ke gereja bahkan mereka itu mengatakan ya itu faktanya pemimpin gereja sendiri yang ngomong itu ada enggak datanya yaudah sekarang gini ada kasih aja linknya enggak aditya 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 ini saya cuman mengenai ngomong punah Anda tahu perang yom kipur gak israel tahun 1967 dikeroyok beberapa negara islam 6 hari israel menang nah itu jadi kalau cerita punah ya kristenan itu tidak akan Tuhan iya mana bisa ente bagaimanapun ente sekarang sekarang gini aja enggak bentar jadi gini aja coba kalau islam keluarin haram hidup pakai produk kafir atau makan dari tanah kafir punah langsung islam satu detik ayo bikin pernyataan bikin fatwa yang takut mati kok enggak begini ya itu ente gak berani gak bisa orang muhammad bajunya dari khadija kok kafir gak cerita kejauhan cerita muhammad dulu jangan cerita ke ente ente enggak tahu apa-apa muhammad aja begini pemahaman islam oke oke kita bawa ke muhammad begini dalam ajaran islam itu Allah itu maha pengasih dan penyayang maha pengasih disini Allah itu setiap hambanya yang mau bekerja keras berusaha Allah itu tetap akan kasih tidak peduli dia itu mau muslim khabir Allah coklat kasih Allah cuma adil jangan kan pada manusia pada hewan Allah coklat kristis itu pemahaman dalam islam itu pancung lah ujung batang leher mereka sampai mereka menerima istri gimana itu karena kur'an itu teori perang banyak perang badan masa kita kalau di usir negeri dalam ada perang badan siapa itu mengatakan mengatakan bahwa awalnya menghadir perang badan mengapain yaitu kan ayat itu hukum perang itu mau diam aja mau kasih titik kanan ya habislah perang itu harus punya dasar kami ya diwajiban menjala diri kenapa harus panjang tangan agar mereka tidak membunuh lagi kenapa penuh leher tanah siapa Mekah tanah siapa saya cuman tanya Mekah tanah siapa Mekah tanah kafir bukan Mekah tanah kafir bukan Mekah tanah kafir bukan Mekah 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 tanah kafir Mekah Mekah gitu ya teman kita bagi wakil yang baru dulu silahkan bicara Stanley ini jauh dari Amerika jadi harus diduluin terima kasih makasih Pak kece saya mau luruskan mengenai agama muslim di Eropa atau di Amerika itu bohong semua kalau mereka masuk itu pendatang yang kesana bukan orang Amerika saya di Amerika saya Amerika Los Angeles cari saya gak ada mesjid disitu gak ada semua di jalan saya itu gereja semua mesjid itu gak kelihatan mbak sorry Pak Aditya kalau mau percaya cari saya di Amerika di Los Angeles saya di Los Angeles sekarang sekarang jam 8.12 jangan mengarang-ngarang ya pak jangan mengarang-ngarang oke jangan mengarang-ngarang orang Amerika begini no 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 listen listen to me oke Pak Aditya listen to me oke gak ada tuh ceritanya orang-orang orang-orang apa semua masuk agama Islam mereka tuh pendatang semua mereka cari uang cari makan disini salah mereka mencari masalah disini mereka membunuh orang mereka membom itu semua ada datanya kalau mulia saya buka Los Angeles time jangan salah jangan mengarang-ngarang ya saya dengar semua ceritanya kasih data oke kalau anda mengatakan Islam suka bunuh diri itu hanya saya anggap sebagai tipuan mulia karena apa aku anggap buktikan tunjukan saya bisa tunjukkan buktikan jangan mengarang-ngarang anda buktikan aditya saya disini saya disini anda buktikan aditya tadi anda berkata bahwa Islam itu berkembang buktikan pakai link jangan bohong oke oke coba silakan anda browsing ada pendeta yang membakar membakar Al-Qur'an ya bohong itu ditantang sama pendeta lainnya itu itu ada siapa yang bom water center siapa yang bom water center siapa yang bom jangan membakar Al-Qur'an jangan bohong sebentar yang ngebom yang meninggal bom sudir saya tidak membenarkan itu saya tidak membenarkan karena apa korban dari percuali WTC tadi itu bahkan banyak orang ada orang muslim juga yang meninggal disitu jadi kami tidak membenarkan hal tidak ada bom bum itu Islam muslim itu muslim yang bunuh ada semua datanya disini yang jangan mengarang anda disana anda disana anda enggak tahu apa-apa anda mengarang mengarang anda terima informasi yang salah jangan salah pak ya ada korban dari Islam itu orang itu kurisinya dengar dulu aditya kenapa anda disitu aditya dengar dulu tadi awal tadi anda berkata bahwa Islam di Eropa dan Amerika itu tumbuh pesat berkembang sudah tadi saya sampaikan dan beliau juga orang warga Amerika mengatakan itu semua adalah pengungsi dan pencari dan pendatang jadi kamu jangan bertagia jadi itu yang disampaikan jadi informasi itu tidak boleh lagi anda bertagia karena orang yang tinggal di Amerika sendiri sekarang mengatakan itu adalah pendatang yang datang dari Uni Emirat Arab Pakistan dari negara-negara Arab untuk mencari kehidupan yang lebih baik kita berterima kasih kepada Amerika Uni Eropa menyambut mereka dengan tangan baik sekalipun mereka mereka ada yang mabok ada yang mencuri ada yang begini ingatlah karena apa ajaran kasih Kristus itu mereka tidak berpegang jadi anda tidak boleh bertagia itulah yang menuruskan mas supaya anda tidak menesatkan orang-orang di Indonesia seolah-olah berkembang benar mas benar silahkan lanjut saya tidak menci saya tidak menci itu diluruskan itu betul betul jangan membohong sorry pakai ibu iya iya kita pagi waktunya sekarang saya sambut dulu panasa obrel terus panasa oke obrel terus panasa nantinya oke lanjut obrel anggapannya insyaallah om om salah sadar iya 3 menit ya paling banyak 3 menit untuk berdebat bagian semua ya salam lanjut ya pak adiknya keselamatan tidak ada di dalam hal lain hanya di dalam Tuhan Yesus itu sudah pasti sudah sudah final tidak bisa didanggu bugat karena ada firmannya pak adiknya akulah jalan kebenaran dan hidup kan saya selalu bilang kalau di dalam pak adiknya itu lalu meminta bertuahnya Allah tunjukkanlah jalan terus sedangkan kalau di tengah Tuhan Yesus itu sudah jelas akulah jalan kebenaran dan hidup itu gimana pak adiknya oke saya jawab ya oke saya jawab dulu kalau anda bicara keselamatan masuk surga sama neraka itu tanya sama luga aja itu itu bukan itu bukan jawaban itu bukan jawaban yang cerdas saya tidak bicara sama luga sama kamu soalnya saya tidak mau bicara surga neraka soalnya hal yang tidak dijangkong akal sehat saya bukan bicara dengan pak adiknya bicara dengan kamu oke kita sambut dulu pak nasa silahkan yang lainnya jangan jangan dikronyok adiknya kasihan saya melihat terlalu hangat panas saya tidak tahu ada AC atau tidak pada kesempatan ini pengamen dari Jakarta ingin menyanyikan sebuah lagu semoga bisa mendinginkan suasana mantap lanjut silahkan silahkan siapin uang receh-receh ya gak usah yang gede-gede boleh jangan receret 50 ribuan yesus yesus berkata kepada muridnya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tak seorang tak seorang pun datang pada Bapak kalau tidak melalui aku yesus yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup setiap orang datang pada Bapak telah lumi yesus yesus berkata kebenaran kepada muridnya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tak seorang pun datang pada Bapak kalau tidak melalui aku yesus satu-satunya jalan jalan kebenaran dan hidup setiap orang datang pada Bapak melalui yesus amin yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup setiap orang datang pada Bapak melalui Yesus amin lalui Yesus oke amin oke oke giliran saya lagi jadi toh giliran saya lagi jadi toh setengah menit aja jadi saya oke jangan jangan nanti bahasa Arab lagi susah enggak enggak tetap ditanya saya tidak jadi tapi biar apa biar enggak dengar oke 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 sekali bismillah pak hai 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 dimupi pak Aduh Pak Aditya Harap huruf kayak begitu Muhammad Aditya Kasian bener Huruf dibelain Oke Sudah mulai agak dingin ya Oke saya persembahkan satu lagu lagi Semoga sawerannya Makin meningkat Haleluya Puji Tuhan Keselamatan tidak ada Di dalam Semapun juga Semuanya Di dalam Yesus Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Amin Puji Tuhan Olehnya kita dapat Diselamatkan Haleluya Puji Tuhan Yesus Keselamatan tidak ada Di dalam siapapun Di dalam siapapun Duga Selain Di dalam Yesus Amin Puji Tuhan Sebab di bawah kolom langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan Yang diberikan kepada manusia Amin Haleluya Yang diberikan kepada manusia Olehnya kita dapat Diselamatkan Amin Amin Haleluya Terima kasih Oke Pak KC dan kawan-kawan Ya itulah yang bisa saya persembahkan Semoga menjadi berkat Dan menginspirasi kita semua Dan bisa mendinginkan Suasana Yang sedang memanas Sebagai pengganti Air pendingin Atau AC Ya Tuhan Yesus Amin Sekaligus saya pamit Pak KC dan kawan-kawan Amin Oke terima kasih Sawerannya nanti belakangan Dan Yesus kirim Haleluya Amin Oke Oke Klock set men Hah Koti hidup Mau dengan aditya Atau Ibu aubrel Saya dulu Pak Hando Pak Oh iya Udah di tadi Di atas Nongkrong Ayo Pak Pak Antono Eh Pak Sahyono Iya Saya Saya mau Iya Saya mau Apa nih Mau Membacakan apa Sebentar ya Untuk si Boleh Boleh Untuk siapa ini Untuk si Aditya ini Jadi gini dia Ada ayat Ada ayat Yohanes Yohanes Inilah perkataan Ini lah perkataan Yesus Karena itu Tadi aku berkata Kepadamu Bahwa kamu Akan mati Dalam dosamu Sebab Jikalau kamu Tidak percaya Bahwa Akulah dia Kamu akan Mati Dalam dosamu Jadi kalau Apapun yang dikatakan Mau dikatakan Yesus itu Baru Kurka Atau dari apa Tapi yang jelas Maktanya Dari Yesus itu Lahir dari Rahim Seorang Ibunda Yang terhormat Maria Jadi Aditya Masalah Tadu Jadi Tidak punya Kapasitas Menjadi Tuhan Tidak Mungkin Menuhakan Manusia Soalnya Sebentar Sebentar Biar Selesaikan Dulu Emang Tuhan Bisa Pak Andit Sebentar Israel Biar Dilanjut Nanti Saya Jawab Enak Itu Pertanyaannya Silahkan Aditya Dan Saya 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 Tanya Buat Tanya Sudah Oke Pak C C C Tampilkan Aditya Di Yes 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 9 Ayat Yang Tesebelas Tampilkan Kelayar Pak C Oh Ini Pertanyaan Saya Tadi Itu Tidak Dulu Tadi Kan Kamu Tanya Bahwa Yes Itu Tentu Waktunya Tidak Dapat Ini Soalnya Alkitab Susah Oke Saya Baca Aditya Nanti Aditya Langsung Bacain Ajar Ya Yes Ayat 9 Ayat Yang Kelima Sebab Seorang Anak Telah Lahir Bagi Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Dan Namanya Disebut Orang Penasihat Ajaib Alah Yang Berkasah Bapak Yang Kekal Raja Dam Nah Menurut Menurut Aditya Siapa Aditya Siapa Yang Dimaksud Dengan Alah Yang Berkasah Bapak Yang Kekal Anak Yang Lahir Itu Di Disitu Ada Anak Siapa Yang Dimaksud Itu Kita Papa Itu Kita Terlalu Fokus Kita Papa Yang Dipakar Tadi Itu Dijal Sekali Lagi Sekali Lagi Saya Baca Sebab Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Dan Namanya Disebutkan Orang Penasihat Ajaib Allah Yang Berkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Disitu Ada Anak Ada Putra Ada Allah Yang Berkasa Dan Bapak Yang Kekal Siapa Yang Dimaksud Kalau Menurut Oke Itu Di Kitab Mana Dulu Sebutkan Misalnya Yohanes Itu Di Kitab Taurat 9 Ayat Yang Kelima Siapa Yang Dimaksud Disitu Coba Anda Sebutkan Menurut Penjalanan Saudara Dimana Itu Ya Saya 9 Ya Saya 9 Saya Buka Injil Saya Dulu Gimana Saya 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 Kita Memahami Tidak Memahami Satu Ayat Contek Kesimpulannya Kan Adar Dari Bro Bilang Itu Bukan Tuhan Ya Alkitab Yes Saya Tari Tertatamu Loh Perjanjian Lama Saya Saya Dulu Mana Saya 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 Waktu Ya Pak Aditya Asien Saya 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 9 Ayat Yang Kelima Saya 9 Ayat Yang Kelima Silahkan Dibaca Oke Sebab Setiap Sepatu Tentara Yang Berderap Dan Setiap Juba Yang Berlukuran Darah Akan Menjadi Utan Api Lu Baca Dimana Itu Itu Gak Sama Itu Lu Baca Dimana Itu Lu Baca Dimana Yang 9 Ayat Liparan Ini Saya Ini Saya Punya Saya 9 Ayat 5 Bunyinya Begini Sebab Setiap Setatu Tentara Yang Berderap Dan Itu Ayat Tempat Ayat Tempat Yang Kamu Baca Astaga Pak Aditya Sengaja Sengaja Baca Di Ayat Yang Kelima Ayat Yang Ke Empat Ayat Ke Empat Bunyinya Sebab Setiap Sepatu Tentara Yang Berderap Setiap Juba Baca Aja Ayat Yang Kelima Silahkan Yang Kelima Kalau Yang 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 Baca Saya Suruh Kamu Baca Ayat Yang Kelima Ini Yang 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 Keempat Baca Baca Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemberian Dia Ada Di Atas Bahunya Dan Namanya Disebut Orang Penasehat Ajaib Allah Allah Yang Yang Perkasa Apa Yang Ketal Raja Yang Name Terus Yang Kenam Besar Kuasanya Tidak Usah Dulu Tidak Usah Tidak Usah Kesitu Dulu Harus Pahami Konteknya Dulu Kalau Mau Pada Kitab Itu Saya Anda Tidak Pahami Makanya Saya Tanya Kitab Saya Kok Malah Kamu Bila Saya Tidak Paham Ya Makanya Kita Yang Saya Tanya Itu Siapa Yang Dimaksud Ayat Yang Kelima Itu Sebagai Anak Sebagai Putra Sebagai Allah Yang Berkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Siapa Yang Mungkin Anda Tau Kalau Diartikan Itu Ayat Aja Itu Konteks Yang Ketemu Bro Harus Dibaca Keseluruhan Dulu Apanya Bagaimana Itu Ayat Seperti Itu Kalau Potong Potong Saya Dibilang Curang Baca Bukan 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 Masalah Curang Masalah Curang Yang Saya Tanya Itu Siapa Yang Dimaksud Putra Tersebut Anak Tersebut Alah Yang Berkasa Bapak Yang Cekal Siapa Yang Mungkin Menurut Penikiran Saudara Siapa Untuk Menjawab Menjawab Ya Maka Kita Lanjut Kayak Kenam Biar Kita Pahami Seperti Itu Kan Besar Kekuasaannya Ya Besar Kekuasaannya Dan Namai Sejahtera Tidak Akan Berkesudahan Di Akses Takta Daud Dan Di Dalam Kerajaannya Kecemburuan Tuhan Semesta Alam Akan Melakukan Hal Itu Siapa Itu Yang Dimaksud Di Dalam Kerajaan Daud Siapa Yang Dimaksud Tuhan Telah Melontarkan Firman Kepada Yaakob Dan Firman Itu Untuk Menimpa Israel Seluruh Bangsa Ketahuinya Yakni Efraim Dan Penduduk Samaria Yang Berkata Dengan Conkrat Hatinya Tembok Tembok Batu Batak Jatuh Akan Kisah Dirikan Dari Batu Pahas Pohon Pohon Aral Ditebang Akan Kita Ganti Dengan Pohon Pohon Aras Membangkit Para Panglima Resim Melawan Dan Mengerak Musuh Saya Saya Jawab Ini Soalnya Ayatnya Sendiri Tidak Saya Tanya Kamu Tadi Siapa Yang Dimaksud Dengan Putra Anak Alap Berkasa Baca Ayat Satunya Bangsa Yang Berjalan Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Ayat Kelapannya Murka Tuhan Beda Cuman 6-7 Doang Bangsa Yang Berjalan Di Dalam Kegelapan Telah Melihat Terang Yang Besar Dalam Negeri Kegelamanya Telah Melihat Terang Yang Besar Telah Menimbulkan Banyak Sorok Dan Terus 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 Di Kerajaan Oke Saya Ikuti Kamu Siapa Yang Mau Kerajaan Itu Di Kerajaan Anak Telah Lahir Untuk Kita Seorang Putra Telah Diberikan Untuk Kita Lambang Pemerintahan Ada Di Atas Bahunya Namanya Disebut Ala Yang Perkasa Bapak Yang Kekar Raja Damai Dan Kekuasaannya Tidak Akan Berkesudahan Silahkan Kamu Cari Jawabannya Siapa Yang Bicara Dan Agak Bila Yang Bicara 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 Kelapan Udah Beda Judul Itu Murka Ala Kelapannya Teru Jawab Dulu Pertanyaan Itu Siapa Yang Dino Buatkan Anak Tuhan Terhadap Efraim Itu Judulnya Judul Perikop Jujur 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 Paham Iya Begini Pertanyaan Saya Simple Pertanyaan Sebentar Jelaskan Itu kan Kitab Nubuatan Kitab Taurat Untuk Bangsa Israel Nah Siapa Yang Dinebuatkan Disitu Disebut Seorang Kudra Seorang Anak Sebagai Ala Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Setidak Tidak Tidak Bro Tau Kalau Yang Kekal Itu Adalah Alasan Pencipta Benar Tidak Tapi Anak Itu Dikatakan Bahwa Dia Perkasa Dan Kekal Tidak Tidak Ada Seorang Manusia Mau Siap Apun Nabi Tidak Pernah Hidup Tidak Saya Ini Hidup Di Jaman Siapa Ini Tidak Hidup Sebelum Yesus Itu Ada Di Dunia Dan Menceritakan Membuat Tentang Membuat Tidak 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 kamu ajukan pertanyaan yang pemahaman saudara siapa yang dimaksud putra itu anak itu disebut ala perkasa dan bapak yang kekal jawabannya Yesus kalau dikistenan itu bapak yang kekal itu ala pencipta tapi bangsa kembali kepada dia ini kejadiannya ini Pak Aditya gampangnya jadi di Quran Samaria lu cari di Quran di Quran Aditya 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 sebentar saya kasih ilmu kasih pemikiran sedikit baca di Quran cari tahu ala itu maha kuasa maha segala-galanya ada kecuali gak kecuali jadi manusia gitu ada-ada di Quran tulis gitu kalau misalnya di Quran gak ada kecuali ente jangan nambahin dia konsep itu anak-anak misalnya ente ngomong ke Tuhan tapi ente yang ngerti Tuhan bisa apa jelas dari mana jelas bisa apa jelasnya bisa apa nanti-nanti kalau jelasnya bisa apa buktinya ente yang tadi kasih lagu-lagu yang bahasa banyak enggak selesaikan kita saya bilang tadi dulu saya hidup di jaman saya tengah main siapa yang siapa yang dimaksud dengan anak itu jawab dulu nanti baru kita melewat kemana-mana 200 tahun sebelum Yesus 200 tahun siapa yang siapa yang dimaksud di jaman kerajaan Tuhan telah melompok sejaman dengan Yaakob kan ya dan firmannya itu menimpa Israel di atas seluruh bangsa itu mengetahui dan penduduk Samaria tahu enggak maksud firman menimpa bangsa Israel tahu enggak maksudnya bagaimana kontaknya ayat itu keseluruhan dari satu sampai berapa itu makanya tadi saya minta dulu saya minta dulu kamu kasih jawaban yang singkat siapa yang dimaksud dulu baru kita bisa rumut ke belakang-belakangnya gitu karena putra itu anak itu disebut sebagai Allah yang berkasa dan Bapak yang kekal tapi kan disitu tidak disebutkan bahwa iya tidak disebutkan entah itu tidak disebutkan tapi ada kata putra dan ada kata anak nah siapa yang dimaksud makanya saya tanya disitu kan ada dikatakan dikatakan sesuatu buat untuk kelahiran apa makanya saya tanya ini kan itu dan tadi saya tanya kamu siapa yang anda menurut kemahaman siapa yang dimaksud gitu loh ada disitu disitu jelas ada anak ada putra si menurut dikatakan dikatakan disitu ada anak dan ada putra siapa yang anda maksud yang menurut pengetahuan anda mungkin di Al-Quran atau apa silahkan tunjukin saja putra yang mungkin menurut kemahaman saudara mungkin entah itu Pak Muhammad kece atau Israel kalau saya jawab kalau saya jawab simpel aja saya tahu suka jalur-jalur sepanjang situ kemana itu dia akan mengatakan bahwa itu nubuatan untuk Yesus seperti itu kan tapi paling kita baca ayat ini sebutunya kita paham alur ceritanya kemana benarkah ayat itu apa itu nubu untuk Yesus makanya saya bilang kalau tidak untuk Yesus makanya tadi saya bilang kalau tidak untuk Yesus lalu untuk siapa gitu karena ada anak ada Allah yang berkasa Bapak yang kekal siapa yang disebut Allah yang berkasa Bapak yang kekal siapa yang mampu hidup kekal coba kalau saya kalau itu memaksakan saya untuk menjawab makanya jawab seperti ini anak itu kalau ikuti alur pemikiran itu ya tapi jangan tersinggung kalau saya jawab ya anak yang disebut itu itu oke saya taruh Yesus sebagai Allah yang berkasa Bapak yang kekal itu menunjukkan otoritas dia ada dia disebut Allah yang berkasa Bapak yang kekal anak itu disebut anak itu putra itu disebut Allah yang terkasa Bapak yang kekal Raja Damai iya saya balik ke kamu siapa yang hidup teman teman semua ini mohon izin waktunya sudah selesai jadi saya mau niri dulu ya lain waktu kita lanjut lagi oke oke teman teman ya teman teman kita akhiri dulu pertemuan kita karena saya nanti akan ada pelayanan di gereja jadi mohon izin mohon pamit semuanya sampai disini dulu terima kasih sudah bergabung yang belum bergabung mohon maaf belum bisa bergabung terima kasih semuanya yang sudah memberikan tanggapan komentar dan tanya jawab terima kasih terima kasih terima kasih juga pak stanley di amerika terima kasih God bless you soalnya ada pelayanan nanti saya sore di gereja jadi izin pamit dulu karena waktunya sudah habis juga sudah 3 jam hampir 3 jam makasih makasih porti hidup makasih pak stanley makasih selamat berpisah sampai jumpa lagi di lain kesempatan aditya aditya